Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute yang masih bersama saya, saya masih ditemani oleh ini, ini tiang lampu biasanya untuk rekaman supaya ada green screennya itu disini nari terus backgroundnya hilang, tapi karena saya malas, hilang background biarkan keju aja, karena yang penting konten, nah sebelumnya jangan lupa, saya akan membahas khas peropi dulu terkait, supaya saya dapat banyak subscriber, supaya eksposur saya semakin luas, bercanda, nah kita akan membahas tentang analisis wacana, masih lanjutan dari minggu lalu terkait dengan situasi tutur, nah, kali ini kita akan membahas tentang tindak tutur, jadi tindak tutur itu adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam bercakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut, jadi pembahasan di tindak tutur ini masih ada hubungannya, hubungannya keras dengan situasi tutur kemarin, masih ada hubungannya dalam tindak tutur ini dibagi menjadi tiga hal, tiga hal ini penting dan ini masih relate di pragmatik dan analisis wacana hal yang pertama adalah tindak logusi, jadi tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan kalian bisa lihat contohnya itu ikan paus adalah binatang mamalia menurut kalian gimana? harus tahu kan ikan paus mamalia karena ikan paus itu melahirkan, bukan berkelor hanya ikan paus dan lumba-lumba yang mamalia itu ya itu awasan baru buat kalian saya yakin banyak yang perlu tahu jadi ketika memulai logusi itu hanya terkait dengan informasi dari pelacana itu hanya sebatas itu, bukan yang lain-lain nah berbeda dengan tindak logusi ini disebut juga tindak logusi ini sebagai the act of doing something karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara sesama kuncinya adalah the act of doing something ketika logusi itu adalah the act of doing something contohnya biar anda dan mungkin kalian sering lihat awas, asing, dalam itu ada di pagar-pagar rumah yang rumah-rumahnya itu berbeda kalau cuma rumah minimalis atau rumah di dalam rumah-rumah biar sama mungkin ada anjing gala nah ini biasanya awas anjing gala itu bukan bermaksud menunjukkan atau memberikan informasi tentang adanya anjing gala bukan hanya sekadar itu mungkin ada benar anjing gala tapi lebih beyond daripada apa, sekadar informasi tindak logusi itu memiliki beyond meaning dari sebuah wacana atau ujara nah ini disebut juga the act of doing something karena memang harapannya ketika orang mendengar ini melakukan sesuatu awas anjing gala berarti orang tidak mendekat dan biasanya tulisan awas anjing gala itu mencintau atau memberikan imbuan kepada orang-orang yang membaca itu supaya tidak mendekat karena mungkin itu untuk para pencuri atau para seorang yang ingin berbuat jahat mendekati rumahnya makanya mending gak usah digagat karena ada segala imbuan pengundingan efek sebelumnya mohon maaf ketika banyak suara bising karena memang anjingnya sangat kencang sekali ini dan belum ada studio yang mumpuni yang perdam itu belum ada nanti akan diadakan tapi sekarang kalau ada suara bising-bising kalian perhatikan dengan bersama dan tidak karena saya ngeditnya gak bisa belum bisa ngedit suara fungsinya fungsinya dalam perlokusi ini adalah efek efek yang ditimbulkan dalam sebuah pacaran atau percuran oke jadi itu terkait dengan tidak tutur ada tiga hal yang penting perlu kalian paham ini yaitu tentang lokusi dan sebenarnya sudah sempat saya singgung di mata kuliah pragmatik tapi ini beda-beda karena ini mata kuliah analis wacana dan pragmatik itu bagian dari analis wacana makanya akan banyak sedikit banyak ada irisan-irisan yang mungkin bisa ada kokletnya sama sih dengan pragmatik nah itu kan ada banyak dan mungkin kalian bisa back to the first video dalam arti di video tiga tentang analis wacana jelaskan tentang pembagian dasar analis wacana untuk meluruskan kembali bagaimana perbedaan terkait dengan analis wacana dan pragmatik gitu jadi untuk masalah tidak tutur saya rasa hanya itu saja yang disertikan kalau ada pertanyaan atau masih ada kebingungan atau mungkin kalian merasa penasaran dengan apa yang kalian pikirkan tapi kalian tidak yaitu kita bisa dibuja bersama di kolom komentar salam